Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 1 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus 45 ayat 1-20. Kita diingatkan supaya selalu menangkapi kasih Tuhan lewat memwartakan kebaikannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen. Tuhan danalah kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau selalu mengutamakan keselamatan manusia yang dikuasai oleh setan daripada mendengarkan ocehan manusia. Tuhan doronglah kami untuk selalu menangkapi kasih dan kebaikanmu dengan memuji dan mewartakan kebaikanmu dalam kehidupan harian kami. Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Indi Yesus Kristus menurut Markus 5 ayat 1-20. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Garasas. Baru saja Yesus turun dari perahu datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah seringnya dibelenggu dan dirantai tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya sehingga tidak ada seorangpun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dia diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu Siapa namamu? Jawabnya Namaku Legion Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus katanya Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu itu pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenalkan tidak memperkenankannya Yesus berkata kepada orang itu pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Tanggapilah kasih Tuhan lewat mewartakan kebaikannya Injil hari ini menceritakan satu cerita yang sangat menarik Seorang yang dikuasai oleh roh jahat diam di pekuburan datang menemu Yesus Kristus Ketika melihat Yesus Kristus dari jauh berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya dan dengan keras berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang tinggi Demi Allah jangan siksa aku Yang menarik dari kisah Injil ini adalah bahwa bukan orang yang kerasukan roh jahat yang meminta Yesus untuk mengeluarkan roh jahat dari dirinya Tetapi roh jahat itu sendiri yang meminta Yesus Kristus agar jangan menyiksa dia Roh jahat tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah anak Allah Kuasanya jauh lebih hebat daripada kekuatannya Yesus mendengar permintaan roh jahat itu dan mengikuti apa yang ia minta supaya mereka dipindahkan ke dalam babi-babi Roh jahat berkata suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu biarkanlah kami memasukinya Yesus menggambulkan permintannya lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Babi-babi itu kerasukan dan terjun dari tepi durang ke dalam danau dan mati lemas Dari cerita ini kita pelajari bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat berkuasa atas segala makhluk di dunia ini Roh jahat yang selalu bertentangan dengan Tuhan pun tetap mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang maha kuasa Yang menarik bahwa Yesus Kristus mendengarkan permintaan roh jahat dan tidak menghancurkan mereka tetapi membiarkannya masuk ke dalam babi-babi Pertanyaan kita Mengapa Tuhan tidak menghancurkan roh jahat? Mengapa Yesus membiarkan roh jahat hidup? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sesungguhnya Roh itu tidak akan mati Yang mati adalah tubuh jasmani Roh jahat tetap hidup dan menjalankan tugasnya untuk menggodai manusia Pilihan pada manusia Entah memilih Tuhan atau memilih setan Yesus Kristus ditugaskan Bapak untuk menyelamatkan manusia dari roh jahat itu tetapi tidak ditugaskan untuk mematikan setan Setan akan tetap hidup dan berkeliaran di dunia ini mengganggu dan menggodai manusia Bagi yang kuat dan selalu berpegang pada kekuatan Tuhan dan berada bersama Tuhan pasti selamat Tetapi kalau manusia lemah dan tidak berpegang teguh pada kekuatan Tuhan maka ia akan dengan gampang masuk ke dalam kungkungan setan Injun juga menceritakan reaksi penduduk kota dan kampung sekitar sesudah mendengar cerita dari penjaga bayi-bayi itu Mereka datang kepada Yesus Mereka takut Mereka melihat orang yang kerasukan roh jahat diam Padahal sebelumnya orang ini tidak bisa dikontrol Rantai pengikat dihancurkannya Menurut penafsir kitab suci ada yang katakan bahwa penduduk kota dan kampung mereka takut kepada Yesus karena tidak bisa membayar Yesus yang sudah menyembuhkan orang itu Satu-satunya cara supaya mereka bebas dari pembayaran adalah mengusir Yesus keluar dari wilayah mereka Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mengusir Yesus Kristus karena ia mengizinkan roh jahat untuk masuk ke dalam bayi-babi dan bayi-babi itu mati Singkatnya mereka terlalu ingat diri hati mereka tetap tertutup melihat kebaikan Tuhan Tetapi yang menarik adalah bahwa orang yang sudah diselamatkan Tuhan mau mengikuti Kristus Tetapi karena Kristus mau menjadikan dia sebagai pewarta kabar gembira maka dia pergi seberluaskan pengalaman keselamatannya kepada banyak orang Tuhan sudah selamatkan dia Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih bersyukurlah selalu kepada Tuhan karena besar kasihnya kepada kita Tanggapilah kasih Tuhan lewat mewartakan kebaikannya seperti yang sudah ditunjukkan oleh orang yang sudah diselamatkan Tuhan dalam Injil hari ini Bersama Bunda Maria kita berdoa Tuhan tuntunlah kami selalu kuasailah dan bersemayamlah dalam diri kami agar kuasa kegelapan tidak akan menguasai kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan secara khusus bagi orang-orang sakit semoga Tuhan senantiasa melindungi membimbing dan memberkati kita Bapak dan Putra dan Rukudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!